Indonesia Indonesia itu layaknya sebuah rumah yang penuh dengan harmoni yang membuat hati ini serasa bangga pernah menjadi bagian dari rumah itu dan menjijakkan kaki di berbagai bagian rumah itu membuat kita tahu betapa indahnya di rumah itu ya itulah yang namanya eksplorasi sampai dimana kami menemukan satu titik tempat kami menuangkan hasrat eksplorasi itu dengan cita rasa seni yang dibalut estetika eksplorasi mahasiswa stisi itu membuat kami bangga sampai detik ini sebab merasakan indahnya diklat adalah yang paling membekas di hati kami karena diklat kami bisa merasakan kebersamaan yang sesungguhnya karena diklat kami bisa terbentuk anglur selur inilah kami nama saya Muhammad Aulia Yusron asal pro di DKB dari Bandung eksplorasi 14 mancai nama saya panik pun eksan kimen bisa dipanggil kimen saya asal dari Kogor eksplorasi 14 mancai ya nama gue Raman Aldi asal DKB eh pro di DKB asalnya dari Depok eksplorasi 14 mancai nama Nama saya Nama saya Tia Setelah Sati dari Tanggrang jurusan Dising Produk asal Tangerang eksplorasi 14 mancai bisa deh nama saya Tia Setelah Sati dari Tangerang jurusan Dising Produk asal Tangerang eksplorasi 14 mancai bisa deh Hai, nama aku Renita, asal Peranjab, Renita KB 2013, eksplasi 14, Mancai. Hai, nama Diani Hermina, dipanggil Inoy, pro di KTM, asal Bandung, eksplasi 2014, Mancai. Itulah kami. Dilihat dari susunan katanya, anggur selur terbentuk dari dua suku kata, tapi sebenarnya, bila dipisah berkata, anggur dan selur, masing-masing tak ada maknanya sama sekali. Menjadi satu kesatuan kata yang tidak bisa dipisah. Itu layaknya seperti kami, sembilan orang, tapi ketika salah satu dari kami tidak ada, maka kami tak berarti apa-apa. Susah senang, sedih bahagia, kita jalani bersama. PPGD mengajarkan kami untuk selalu sigap bila dihadapkan pada keadaan yang menyuruh kami berpikir dan bergerak cepat. Layaknya berlari mengejar waktu, kami hanya bisa melakukan semaksimal kemampuan kami, mengingatkan kami arti penting sebuah detik pada kehidupan yang panah ini. Navigasi darat mengajarkan kami untuk selalu tenang dan tidak panik bila dihadapkan pada lingkungan yang tidak kami kenali. Berpikir positif dan mulai fokus memikirkan jalan keluar, mulai fokus menyatu dengan keadaan sekitar dan berjalan maju ke arah yang benar. Survival juga mengajarkan kami untuk bisa fokus dan tidak menyerah pada keadaan menggunakan otak untuk memanfaatkan apa yang alam telah berikan pada kami agar bisa mempertahankan hidup. Tidak hanya itu, dengan survival kami jadi tahu tentang kehidupan, tentang bagaimana mensyukuri apa yang telah diberikan Tuhan kepada kami. Juga penyeberangan basah, mengajarkan kami untuk mampu mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum melakukan sesuatu. Tidak ada yang tahu masalah apa yang akan kami hadapi selanjutnya. Karena apabila masalah itu telah berlalu, maka hanya ada dua kemungkinan. Kami bahagia melewati masalah itu atau kami menyesal tidak mempersiapkannya dengan baik di awal. Tanggur selur, artinya berjalan terus. Tak peduli apapun masalahnya, kami harus mampu menyelesaikan masalah tersebut dan kembali berjalan, maju bersama. Ketika Inoi hampir menyerah di perjalanan, kami menyemang hatinya dan merangkulnya, kembali berjalan bersama. Ketika Salsa, Udi, dan Mamat sakit, kami berusaha meyakinkan mereka bisa terus berjalan, maju bersama kami. Dan ketika kami semua sudah berada di batas kemampuan kami, kami terus membulatkan tekat untuk layak mendapatkan tempat di jiwa eksplasi. Salsa, Udi, dan Mamat sakit. Ketika 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 Salsa, Udi, dan Mamat sakit.